Tarian merupakan salah satu instrumen untuk mengungkapkan isi hati dalam menyampaikan pesan untuk dapat dipahami oleh orang lain. Hal inilah yang mendorong sekami peruki MDC Bajawa berusaha mengajak masyarakat agar tidak membakar hutan dan lahan melalui Tarian Kolosal Wonderland Indonesia di acara Malam Ramatama Peserta Yunio Se-Indonesia. Tarian Kolosal Wonderland Indonesia yang dibawakan oleh anak-anak sekami peruki Mater Boni Consili Bajawa penuh dengan warna-warni pakaian adat dari seluruh Indonesia dan merupakan representasi keberagaman dan kecintaan akan budaya Indonesia. Di hadapan puluhan Imam Dio Sesan, Peserta Munas Yunio Indonesia dan undangan yang hadir, puluhan anak sekami yang merupakan siswa sekolah dasar dan menengah berkolaborasi bersama para pendamping sekami mementaskan Tarian Kolosal untuk menggugah masyarakat agar tidak merusak alam dengan cara membakar lahan maupun hutan. Pendamping sekami peruki MDC Bajawa, Fani Woda menjelaskan bahwa Tarian Kolosal Wonderland Indonesia terinspirasi dari realitas saat ini. Dengan banyaknya kezadian terbakarnya hutan dan lahan, akibat dipicu oleh kelelayan manusia dengan membakar sampah sembarangan serta membuang puntung rokok di lahan kering akibat kemarau. Kita ada lagu Heal the World. Dari Heal the World itu sendiri kita menceritakan, mengajarkan anak-anak supaya anak-anak bisa lebih peduli terhadap alam, terutama pada khususnya. Sekarang ini, kemarin kita baru tahu bahwa ineria habis terbakar ya. Jadi, itu sangat disayangkan karena jadi ya anak-anak itu tidak punya kenangan soal ineria ke depannya. Mereka cuma tahu kok ineria ini terbakar, tapi bagaimana ineria itu mereka tidak tahu. Jadi, dengan lagu Heal the World ini, kita mengajarkan anak-anak dari dini, dari gereja, bagaimana untuk menjaga alam. Dalam hal kecil saja, bagaimana cara membuang sampah di tempat sampah. Gerak bermulai, para penari diiringi lagu serta musik bertemakan Selamatkan Alam. Merupakan pesan indah kepada masyarakat untuk kembali merefleksikan diri, terkait hidup selaras dengan alam, dengan tidak merusak alam, agar kelangsungan hidup bisa berlanjut dengan merawat alam sesuai kehendak sang pencipta, demi kebahagiaan manusia itu sendiri. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT.